Kreativitas tak pandang usia Kira-kira kalimat itu pantas disematkan kepada Murhan Fauzi Seorang pensiunan dari subkontraktor perusahaan BUMN yang ada di Tanjung Tabalong Semenjak pensiun 2 tahun lalu, lelaki 58 tahun ini mencoba membuat miniatur pumping minyak dengan bekal pengetahuan sederhana Lewat tangan kreatifnya, limbah barang bekas dapat ia sulap menjadi miniatur pumping unit Sebuah mesin yang biasa digunakan oleh perusahaan minyak dalam proses pemompaan Uniknya miniatur yang dibuatnya juga dilengkapi dengan motor penggerak Terlebih, terdapat lampu-lampu tambahan yang membuat miniatur ini persis menyerupai aslinya Menurut lelaki kelahiran Tabing Siring 1 Januari 1960 ini, awalnya ia tidak berminat membuat miniatur ini Namun karena permintaan sang cucu yang memintanya untuk membuatkan mainan yang serupa dengan pumping unit Alat bor minyak yang ada di sekitar lokasi kerjanya Niat itu kan menggunakan cucu aja pertama, mungkin senang cucu Makanya tiap kali ke lokasi cucu itu, kayak bisa enggak membuatkan ini Kita jawab bisa, sebenarnya hati menolak Karena kita tidak ada ilmunya Bahkan kita cuma sering melihat Karena kita sering setiap hari kadang-kadang melihat di lokasi Ke lokasi satu, ke lokasi lain Akhirnya kita ada kepikiran kan gitu Mulainya kan, mau membuat ini Kreativitasnya dalam membuat pumping unit murni ia dapat secara otodidak Meski begitu tidak sedikit yang menyangka ia seorang serjana di bidang teknik Namun, bapak dua anak ini hanyalah lulusan sekolah menengah pertama Sampai dengan saat ini miniatur yang dibuatnya ini belum pernah ia pasarkan Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan Jika ada yang tertarik, miniatur buatannya ini akan ia jual Dari Pembataan, Abdi Kirdaus, TV Tabalong melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!